Ya, Assalamualaikum Mas Bro Ya, kembali lagi dengan kita nih dari Portal Bisnis Kali ini, gue mau bahas sesuatu yang penting nih buat Mas Bro yang pengen bangun rumah Oke, gue lagi di lokok bangunan udah tutup, saatnya bikin video Jadi, kita akan bandingin antara Bata Merah dan Bata Ringan atau orang sering nyebut Hebel sebenernya Hebel itu nama merek Mas Bro jadi namanya itu sebenernya Bata Ringan Oke, kita ambil unitnya dulu Oke, ini disebut Bata Merah Mas Bro ya, mungkin Mas Bro udah tau ya rumahnya mungkin dari ini ya Bata Merah itu dia ukurannya sebentar, gue ambil meteran dulu bikin video serba gak siap Mas Bro ya Oke, gini ya lihat, kita meterin lah Mas Bro biar tau nih berapa sih ukuran bata itu oh, lihat disini Mas Bro 22 cm bisa lihat oke, 22 cm dengan lewarnya itu 5 cm oke tingginya 11,5 cm ya, mungkin ukuran bata kayak gini itu seperti itu ya Mas Bro kalau dibandingin dengan bata ringan wah, gede banget Mas Bro oke bata ringan itu dia ukurannya udah jelas dari pabrik Mas Bro jadi ukurannya itu semua sama merk apapun itu ukurannya ada kalau ukuran panjangnya 60 cm ya sebentar ya, betul 60 cm terus tingginya 20 cm lebarnya yang macam-macam ada yang 7,5 cm ada yang ada yang ada yang 10 cm ada yang 12 cm ada yang 16 cm tapi yang kebanyakan orang bangun itu ada 2 cm 7,5 cm dan 10 cm yang gue stok di toko bangunan juga ukuran itu jadi kita bandingin nih dari ukurannya udah jelas beda jauh jadi Hebel pemenangnya tentunya ya atau bata ringannya yang menang nanti di di bidang performance nih oke, kalau performance itu ini bata merah itu kalau masang begini mas bro ya kalau Hebel masangnya gini gue yang ngangkat tuh gede banget gini bata ringan gini biasanya kalau bata merah bata sorry, kalau bata merah gini bata ringan gini ya setuju ya kalau di dari ketebalannya kan ikutin ini ya oke jadi bata ringan kalah mas bro ya jadi kalau masalah power atau kekuatannya tentu saja yang lebih tebal itu lebih kuat jelas ya kalau ketabrak ketabrak lah gitu ya bata merah tentu menang oke yang masalah yang performance yang kedua adalah bata merah ini bata merah ini itu dia itu bisa mendinginkan ruangan ya seperti itulah mungkin bahasanya jadi kalau misalnya lu di kota besar ya pakai bata merah ini jadi di suhu ruangannya itu lebih adem nantinya daripada lu apa namanya bangun pakai hebel itu udah jelas jadi karena bata ringan ini kan dari tanah ya tanah kan sifatnya dingin jelas itu nanti lebih dingin jadi kalau misalnya di kota besar itu lebih baik pakai bata merah kalau mau bangun jadi di kota besar sorry di kota besar di kota besar yang panas ya mungkin di pesisir tapi kalau di pegunungan hebel lebih menang mas bro karena kalau di pegunungan di tempat gua ini temanggung itu di pegunungan itu dia bata merah ini air bisa rembes jadi kalau di yang di daerah dan ini kelembapannya tinggi ini dingin banget jadi udah dingin kalau di pegunungan dingin temboknya dingin tambah dingin ya terus kadang-kadang temboknya itu suka ngeluarin jamur kalau misalnya yang udah parah ya ini emang hanya kalau di kota besar dia menang kalau di menurut gua kalau di pedesaan hebel yang menang karena hebel itu dia ini ya ini hebel berat ya lumayan dia dari bahannya kan campuran pembuatan pabrik ya jadi campurannya apa gitu ya gue gak gak itu tadi sepala udah baca tapi lupa jadi hebel itu dia kedap air mas bro jadi kalau kena air dia gak ngerembes jadi kalau misalnya di tempat yang lembab itu gak bikin temboknya berjamur ya terus yang kedua kalau di di pedesaan itu kan cenderung dingin nah hebel kan hangat jadi dia menang mas bro jadi kalau di kota menang menang batanya kalau di desa di daerah yang dingin menang hebelnya kalau masalah performancenya kalau masalah power dari bata udah menang ya mas bro oke yang ketiga masalah cost biaya yang penting biasanya mas bro jadi hitung-hitung uang-uang-uang gitu ya jadi untuk masalah biaya itu kalau dihitung-hitung itu emang ini batah harganya sesatu batak ini 800 ya hebel itu harganya yang ukuran itu itu 9.000 sampai 10.000 tergantung toko bangunan mana yang jual anggaplah 10.000 tapi tempat gue 9.000 oke kalau batah kan masangnya gini jadi kalau untuk lihat nih ya langsung aja lihat itunya hebel kan masangnya gini mas bro setuju ya masangnya gitu ya kalau batah kan masangnya gini oke gue ambil batah yang lain nanti oke kalau batah kan masangnya gini terus di sela-selanya ada aduan semen gitu ya ini ya lihat aja ini lihat set untuk nyamain hebel itu sekitar 3 batah karena ini ada aduan semen di sini ya ini ya ada 3 batah dikali berapa nih 1 2 3 juga 3 kurang dikit 3 kurang dikit ya butuh berapa batah untuk nyamain 1 hebel ya butuh 3 9 batah ya jadi kalau harga sebenar kalau harga lo belinya itu sama mas bro jadi hebel 1 sama batah 9 itu kan sama jatuhnya hampir sama jadi kalau masalah belinya itu sama nah yang kedua yang lain kalau hebel pakai semen instan mas bro ya kalau ini pakai aduk pakai semen pakai pasir ya kalau jatuh-jatuhnya ini lebih mahal mas bro jadinya nantinya plus kalau ini masangnya ini sekali gluk gitu ya gluk 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 ini harus masang 9 cc trot crack cc trot lama jadi ini kalau menurut tukang ini waktunya bisa sepertiga jadi kalau misalnya ini pasang misalnya ukurannya satu ruangan ini yang bata merah ini butuh waktu satu jam ini cuman butuh waktu sekitar 15 sampai 20 menit jadi otomatis akan menghemat biaya tukang jadi kalau misalnya dari overall biaya juga menurut tukang dan lu bacalah di internet itu dan gue udah buktiin gue bangun rumah sendiri itu biayanya lebih murah ini karena kalau ini masih ada lagi biaya namanya biaya kalau di bawah sejauh itu ngelepo atau ngaci jadi masih cepat pakai aduan lagi segini sekitar 5 cm diaci lagi itu kos lagi kos lagi kalau ini hanya tinggal diaci setipis jadi begitu ya kalau masalah biaya lebih murah ini padahal ini yang 10 cm kalau lo beli yang 7,5 yang segini gue gak lagi gak bawa stoknya itu lebih murah lagi ya jadi kalau masalah biaya ini lebih murah dan mungkin murahnya bisa reduce 30% dari ini oke itu aja mungkin ya udah kita bahas semua kali ya masalah power performance sama biaya kosnya udah kita bahas jadi tergantung mau yang mana milihnya ya oh satu lagi dalam artistiknya seni artistik ya seni artistik oke kalau masalah seni ya kalau masalah seni udah bata gak bakal bisa ngalahin mas bro ini satu lagi apa komblog ya atau batako biasanya orang sebut gak bisa ngalahin bata ya kalau seni artistik emang ini gak ada yang ngalahin mas bro jadi ini ya liat lah udah liat lah rumah-rumah yang yang seni artistik tinggi pasti pakai ini gak mungkin pakai ini coba kalau misalnya Hebel kagak di plaster majeling amat ya jadi kalau masalah seninya atau looknya kelihatan bata menang kalau dari segi kosnya Hebel menang kalau yang tadi di kota mani desa samalah ya imbang lah ya kalau lo di kota menang ini kalau di desa lo menang ini terus yang kalau dari segi kekuatannya bata menang ya mungkin gitu ya mas bro informasi dari gua ya mungkin itu ya mas bro informasi dari gua semoga bermanfaat kalau misalnya mas bro setuju dengan apa yang gue bahas jangan lupa untuk subscribe mas bro like, komen, share-nya oke biar kita tetap semangat bagi-bagi informasi seperti ini oke sampai ketemu di video berikutnya di video berikutnya di video berikutnya di video berikutnya